Pas Cam merilis album Jendu dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Converse menjadi salah satu band yang paling berpengaruh di dalam perkembangan hardcore punk modern, dan sepanjang itu juga mereka menjadi anomali di area hardcore punk dan metal. Sejak pertama kali album Jendu ini dirilis sampai hari ini, mulai dari scene maker mediocre sampai penulis majalah musik mainstream kelas atas, masih sering mengupas hatis album ini, dan sampai dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Bahkan, Bunkery College of Music, yang merupakan sekolah musik kontemporer terbesar di dunia, sampai mengadakan sesi diskusi khusus tentang pembuatan album Jendu ini. Lalu apa yang sebenarnya membuat album ini sangat menarik? Selamat datang di sesi sekena-sekenanya bersama Buru Urban. Tahun 1990, Kurt Bellow dan Jacob Bannon yang saat itu masih berusia 14 tahun, membentuk sebuah band yang diberi nama Converse. Bersama dua teman lainnya yaitu Jeff dan Damon, komplotan ABG berkacamata ini kemudian merayakan masa pubernya, dengan memainkan lagu-lagu hardcore punk, punk rock, hingga heavy metal. Setelah berjalan beberapa tahun, di tahun 1994, para personil Converse akhirnya sepakat untuk lebih serius dengan band ini. Keseriusan mereka ditandai dengan masuknya Aaron Dalbeck, yang menjadi gitaris kedua. Tak butuh waktu lama setelah masuknya Aaron Dalbeck, Converse langsung merilis album perdana berjudul Hello in a Haystack pada tahun 1994. Untuk ukuran album pertama dari band hardcore yang personilnya adalah anak-anak SMA, tentu album ini melebihi ekspektasi siapa saja yang mendengarnya. Jacob Bannon bilang bahwa saat bikin album ini, mereka terinspirasi banget sama band-band macam Burn Against, Mos Icon, sampai Mohinder. Jadi ya wajar sih kalau output yang dihasilkan dari musik hardcore punk yang sulit ditebak seperti ini. Lompat ke tahun 1996, di tahun itu Converse merilis album Petitioning The Empty Sky. Pengerjaan album ini dibantu oleh Brian McTernand, vokalis dari baterai yang merelakan studionya dipakai untuk sesi isi suara Jacob Bannon. Dipandingkan dengan album pertamanya, di album kedua ini mereka terdengar lebih kohesif dengan wujud hardcore punk yang lebih agresif. Pas saya nyoba dengan album ini, gak tau kenapa saya jadi inget dengan band hardcore-nya Freddie Morfem zaman dulu. Namanya Nervous Breakdown. Kemudian di tahun 1998, Converse merilis album penuh berjudul When Forever Comes Crossing. Di PRRD ini terjadi beberapa kali perembakan line-up posisi bass. Telah keluarnya Jeff Feinberg. Jeff sempat digantikan oleh Stephen Brodsky yang saat itu juga aktif bersama Kevin. Namun tak bertahan lama setelah menyelesaikan rekaman album, Stephen Brodsky hinggang dan posisinya digantikan oleh Nate Newton yang saat itu juga aktif bersama band hardcore punk lain bernama J-Sweet. Tiga tahun berselang, Converse merilis album yang kelak menjadi salah satu album paling ikonik dan berpengaruh di scene hardcore punk. Ya, Jendu dirilis pada tahun 2001. Bersamaan dengan keluarnya gitaris kedua mereka yaitu Aaron Delbeck. Yang lebih memilih untuk menyeriusi projek melodik hardcore-nya bersama band. Di periode ini, Converse menjadi band dengan empat personil yaitu Jacob Bannon, Kurt Bellow, Nate Newton, dan band Collar. Di dalam album Jendu ini, Converse seolah-olah mendobrak batasan antara hardcore punk dan metal. Struktur laku yang mereka tulis gak melulu tentang breakdown bertubi-tubi, seperti band-band metalcore ataupun hardcore kebanyakan. Sebaliknya, mereka justru menyukuhkan riff berat dengan hook yang terkesan tiba-tiba. Album Jendu ini juga menjadi gerbang awal perkenalan saya dengan musik Converse. Awalnya, gara-gara penasaran setelah lihat apang-apangan yang sering pakai kaos Converse bergambar cover album ini. Dan pas nyoba dengerin lagunya, kesan pertama yang saya dapatkan adalah bingung, cok. Jangan beno-boong, kik. Namun mendengar kembali album ini di masa yang sekarang dan dengan celera yang lebih siap, kini yang saya rasakan adalah kekaguman yang gak habis-habis. Di dalam album ini, ternyata Kurt Bellow telah meletakkan standar baru untuk sound hardcore punk yang ideal. Bagi saya, karakter sound gitar Kurt Bellow ini cukup aneh. Bukan tipe distorsi yang ramah telinga seperti band-band metalcore 2000an, atau kelewat jen seperti deadcore hari ini. Sound-nya sangat kotor, namun di sisi lain, tone dan clarity-nya bisa terdengar sangat jelas. Dan yang lebih gak habis pikir adalah, Kurt Bellow bisa membawa karakter sound yang seperti itu ke dalam band-band yang ia produseri. Saya sempat mencoba mendengar beberapa band yang albumnya di produseri oleh Kurt Bellow, seperti Every Time I Day, Baptiste, Full of Hell, Ken Maud, sampai 48 Strong. Dan memang karakter sound Kurt Bellow terdengar sangat kuat. Dan itu semua bermuara dari album yang sama, yaitu Jane Doe. Bisa dibilang Jane Doe adalah bentuk kebisingan hardcore punk kontemporer yang sempurna. Mulai dari komposisi musik, proses produksi, bahkan cover art-nya yang sangat menawan. Ada cerita menarik dibalik kecemerlangan album ini. Siapa yang sangka album yang menjadi kitab suci Sin Hardcore Punk ini ternyata nyaris gagal dirilis. Penyebabnya adalah pihak Equal Vision selaku rekod label yang menaungi Convert sempat tidak mau merilisnya. Hal itu lantaran materi musik di album ini dianggap terlalu rumit dan terkesan setengah-setengah. Dalam artian tidak seperti tipikal band hardcore di era itu. Terlebih lagi saat Jacob Bannon menyodorkan karyanya untuk cover album Jane Doe ini. Pihak label semakin ragu untuk merilisnya karena dianggap sangat tidak hardcore punk sama sekali. Para personal convert sempat bersusah payah meyakinkan pihak label, bahwa ini adalah album yang cemerlang dan layak untuk dirilis. Setelah kesuksesan Jane Doe, Converse masih terus merilis album dengan tahapan yang selalu meningkat. Mereka terus mengeksplor ruang baru di ranah hardcore punk dan tetap dengan keegoisan berkesanian yang sama, entah itu dengan sebutan madcore, greencore, hardcore punk, metallic hardcore, atau apapun itu. Terima kasih telah menonton!